Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan Tarapaban, ada satu isu yang sangat hangat, sangat mengejutkan Ini mengaitkan nama Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan juga Kepimpinan PAS Bagi saya ini satu isu yang mengejutkan, terutama kepada Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang Seperti yang kita tahu, pilihan renegeri bakal diadakan tidak lama lagi Tetapi tiba-tiba pula ada berita buruk yang menimpa Hadi Awang Dan ini disahkan sendiri oleh PAS melalui sebuah artikel Ini berkaitan dengan status Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang Ini berkaitan penyebaran sebuah berita Berkaitan penyebaran sebuah berita Hadi Awang dilarang masuk Arab Saudi adalah palsu Kenyataan dibuat oleh PAS Nah saudara-saudara, kita juga pernah mendengar berkaitan perkara ini Dan akhirnya PAS membuat kenyataan bahwa Perkara ini ataupun penyebaran berita Hadi Awang dilarang masuk Arab adalah palsu Dalam artikel ini daripada Astro Awani Kenyataan yang tular mendakwa Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang Dilarang memasuki Arab Saudi kerana ideologi pengganas adalah palsu Parti Islam itu dalam kenyataan yang dikeluarkan berkata Penyebaran dakwaan sedemikian merupakan bukti Terdapat pihak yang ketandusan idea untuk bersaing secara demokratik Matang dan bermaruah dalam pilihan raya negeri PRN Dewan Undangan Negeri DUN kali ini Faktanya adalah Kenyataan rasmi Arab Saudi menggunakan tahun hijrah Bukan Masihi dan Abdul Hadi Bukan lagi naib Presiden kesatuan ulama sedunia Ayuh bersama Perikatan Nasional kita lenyapkan budaya politik yang rendah Akal budi seperti ini dan kita bina negara yang bersih dan stabil Kata PAS dalam kenyataan itu pada Selasa Terdahulu tular di media sosial sejak Ismin Satu kenyataan kononnya Abdul Hadi dilarang memasuki Arab Saudi kerana mempunyai ideologi pengganas Nah saudara-saudara kita bersyukur sebab perkara ini sudah disahkan oleh PAS bahwa penyebaran berita Hadi Awang dilarang masuk PAS Dilarang masuk Arab Saudi adalah palsu Kita bersyukur sebab disahkan oleh PAS bahwa berita ini tidak benar Nah kalau berita ini benar sudah pasti Menjadi satu Menjadi satu impak yang buruk kepada penduduk ataupun netizen Rakyat di seluruh rakyat Malaysia Adakah rakyat Malaysia mahu salah satu pemimpin yang dihormati di Malaysia Tiba-tiba lah pula dikaitkan dengan ideologi sebagai pengganas Nah itu kita tidak suka Tapi kita bersyukur hari ini PAS mengesahkan penyebaran berita Hadi Awang Dilarang masuk Arab Saudi adalah palsu Saudara-saudara bagi saya ini satu kejutan baru lagi untuk President PAS dan Sri Abdul Hadi Awang Lebih-lebih lagi PRN di enam negeri yang bakal diadakan Pada 12 Ogos tidak lama lagi Jadi saudara-saudara menurut anda apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tontonan dan puan berkaitan dengan kecurian Isu kecurian unsur nadir bumi Yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Akhirnya ramai yang menantikan jawapan ataupun bukti terkini Adakah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi bersalah Ataupun sebaliknya Seperti yang kita tahu, pendedahan demi pendedahan Dan yang terkini, Saifuddin Nasution Dengan sebuah pendedahan ataupun bukti baharu Yang pasti mengejutkan Menteri Besar Kedah Dalam sebuah artikel daripada My Metro ataupun HMetro.com.my Saifuddin Dedah Gambar Dokumen Warga Cina dikait dengan Sanusi Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Mendedahkan bukti terbaharu Isu kecurian unsur nadir bumi RII Termasuk gambar Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Bersama seorang warga Cina yang dikaitkan dengan kegiatan berkenaan Beliau yang juga setiausaha agung Pakatan Harapan berkata Gambar individu yang dipercayai Soh Loi Fat itu adalah salah seorang daripada dua pekerja mahir Yang dibawa masuk ke perbadanan Menteri Besar MBI Kedah Selain itu Saifuddin Turut Mendedahkan Dokumen Permohonan Pas Lawatan Iktisas Yang dipohon dan ditanda tangani Ketua Pegawai Eksekutif CEO MBI Muhammad Sobri Osman Jelas ada permohonan Pas Lawatan Iktisas kepada dua warga Cina ini dengan majikannya adalah MBI Kini penafian dibuat oleh pengurusan tertinggi perbadanan itu Saya alu-alukan laporan polis dibuat Karena ini akan membolehkan siasatan terus dijalankan Terang ada surat dari Menteri Besar dan CEO MBI dengan Nama dua warga Cina yang saya bangkitkan berkali-kali Menteri Besar harus bertanggung jawab menjawab soalan yang dibangkitkan Jangan ahli pada isu lain Ini ruang dia berikan penjelasan dari sudut tata kelola sebuah kerajaan Mengelak bukan satu pilihan Katanya pada sidang media di pejabat PKR Kedak di sini hari ini Nah saudara-saudara bagi saya Menteri Besar Kedak Muhammad Sanusi perlu menjawab Ataupun memberikan respon dengan pendedahan terkini Dari Menteri Dalam Negeri Merangkap pengurusi jawatan kuasa pembangunan negeri Kedak Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nah saudara-saudara Saifuddin berkata Pendedahan itu adalah bagi memberikan gambaran kepada Muhammad Sanusi Mengenai kepincangan pentadbiran Beliau sehingga MBI Dilihat terkait dalam kejadian kecurian bahan mineral itu Katanya penafian dari Muhammad Sobri Mengenai keberadaan individu warga Cina Dalam syarikat serta laporan polis pengurus sumber manusia Dan pentadbiran MBI Juga menimbulkan lebih banyak persoalan Sementara itu beliau berkata Kedudukan pengarah Pejabat Tanah dan Galian PTG Kedah dalam Lembaga Penasihat MBI Juga menunjukkan Adanya konflik kepentingan Sehingga memungkinkan jabatan itu Tidak membuka kertas siasatan Keatas rampasan lebih 360 guni Bahan dipercayai RII pada Januari lalu Nah saudara-saudara adakah dengan ini Bukti terkini dari Saifuddin Dimana beliau mendedahkan gambar Dokumen warga Cina dikait dengan Sanusi Ini membuktikan bahwa Sanusi kalah Lebih-lebih lagi Di samping pilihan diri negeri Yang bakal diadakan Adakah ini akan memberikan efek Adakah Sanusi bersalah lagi Adakah Sanusi bakal ditangkap Bakal terima pertuduhan baru lagi Nah semua ini menjadi persoalan Saudara-saudara, tonton, dan perempuan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like, share, dan subscribe Terima kasih